Hai guys, kembali lagi di episode Korea Eat with Neng Ely Di episode kali ini aku akan bikin Korean fried chicken Ini adalah bahan-bahan yang aku pakai Ayam ada sayap Sama pahak Pecap asin Tepung terigu Tepung maizena Cuka apel Saus tomat Madu Minyak wijen Arak masak Baking powder Merica Ini ada gohu chang Terus itu ada bawang putih Garam Cabik bubuk Wijen Dan terakhir ada kacang mede Nah yang pertama apakah mau marinasi ayamnya terlebih dahulu Masukin bawang putih yang udah halus Kira-kira 3-4 siung ya guys Terus itu kita campur dengan merica Garam Sedikit arak masak Ini kalau kalian gak mau pakai juga gak apa-apa Ini opsional aja Dan sedikit cabai bubuk Itu kita campur Sampai rata Kalau udah rata kayak gini Kita diamkan selama 30 menit Next step Aku akan bikin tepungnya Disini aku ada maizena Sama tepung terigu Aku pakai 200 gram Tepung maizena Dan tepung terigunya Kira-kira 30 gram Campurin Baking powder kita masukin Kira-kira 2 sendok teh ya guys Nah ini tepung baluan ayamnya udah jadiin Kita tinggal masukin ayamnya Nah setelah 30 menit Aku akan campurin potongan ayam yang tadi udah aku marinasi Ke tepung kering Masukin Ini cara yang cepat ya guys Tutup Kita buka Wow Terbalur dengan rapi Yang sangat indah Kalian lihat Soal minyaknya panas Kita akan goreng ayamnya Ini ayamnya udah Kita angkat Sekarang aku akan goreng kacang medenya Kita goreng kacang medenya Tidaknya selama kurang lebih 2 atau 3 menit ya guys Nah kayak gini warnanya udah Sekarang aku akan bikin sausnya Disini aku akan mix jadi satu di mangkok terbisa Biar masaknya lebih gampang Nah disini ada saus tomat Kita masukin saus tomat 2 sendok makan Disini aku pakai cuka apel Kita masukin cuka apel Sesendok Kita cap asil Situ ada madu Kita masukin madu Aku akan pakai madunya Sebanyak 3 sendok Biar wanginya nonjol Aku pakai minyak wijen Ini sesendok Terus itu Peran utamanya adalah Golfu chang Golfu changnya Aku akan pakai kira-kira 2 sendok Atau 3 sendok juga boleh Wow Cabai bubuk Kita aduk Di sausnya udah aku campur dengan rata Baru kita akan masak Nah sekarang aku akan bikin sausnya Kita akan tumis terlebih dahulu Bawang putih Masukin mentega Terus itu Bawang putih Baru kita masukin Saus yang tadi udah aku mix Nah kalau sausnya udah mendidih Kita masukin kacang mede Aduk Aduk Udah deh kita matikan Nah sausnya udah jadi Ini simple Mudah Dan dipastikan Yummy Sub indo by broth3rmax 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 udah makan berapa bisnis lah kalau yang sayapnya bagian ininya ya itu emang lebih garing ya lebih kering tulangnya gitu guys bagian ujungnya jadi biasanya kalau sama ininya belakangnya ya langsung gua makan ini nih ga dikoem lagi tulangnya udah dihajar aja baru kali ini neng-ngeli kuken eatnya gua bisa berkhidmatin dengan tenang padahal ini pedes loh tadinya kira ini ga akan nikmati dengan nikmat gitu kan ternyata pedes sih tapi ga terlalu gimana kalau mau bikin ini nya harus ada bong hucang, cukak tos kalau madu bisa diganti gula ya dua itu harus ada sih guys kalau dua itu ga ada ga tau loh jadinya apa sama yang paling penting ayam ayam itu ga ada ayam gimana percuma jujur ya guys gua kalau makan restoran korea di bandung jujur ini jujur ga ada yang enak jujur ga ada yang enak gila ga ada yang enak kalau kalian tau restoran korea di bandung yang enak gua kasih kolom komen ya percuma udah hampir semua gua jawab ga ada yang enak ya mungkin ga ada yang enak tapi waktu itu gua di Sydney makan restoran korea oh my god itu enak banget jadi merubah persepsi gua tentang masakan korea pas gua makan masakan korea atau restoran korea di Sydney itu enaknya pol apalagi ini korea yang fried chicken nya gila kalo lu makan lu langsung melayang makin enak lebih enak oke guys kita udah selesai makan dan ini nikmat banget beneran kita masih belum puas sih 10 dari 10 kalau menurut gua kalian harus cobain sendiri sendiri cobain pas buat lebaran juga pas ya ya bisa kayak gini sama temen mumpul mantep oke deh sekian dari video ini gua Elis Lobet gua Riki bye guys saranyeo